hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara memasukkan data gambar pada kos ya setelah terbuka kita akan memilih image atau gambar kos dengan icon plus disini ada beberapa data yang harus dilengkapi saya harap teman-teman melengkapi semua data pada kos ini terutama bagian tipe atau jenis unit karena ini akan harga disini yang akan tampil di dep pada saat user mencari oke langsung saja kita masukkan klik ikonnya kita berikut disini judul gambarnya Hai soalnya judul gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambarnya kita akan memposting di posimax.org eh posimax.org jadi teman-teman sebaiknya bikin akun pada posimax.org sehingga handle gambarnya lewat sini oke kita jangan pilih jangan ubah ukuran gambar dan no expiration oke pilih gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gambar-gamb Hai CD proses internetnya sepertinya agak lambat Oke kita tunggu saja sampai 100% Oke setelah 100% nanti akan tampilannya ke sini sebagian teman-teman daftar ya di post email atau di web lainnya yang menyediakan fasilitas ini di bagian bawah ini kita lakukan copy pada bagian alamat langsung klik saja ikonnya ya setelah muncul disalin kita kembali ke juragan kos paste setelah berhasil klik tombol simpan disini sudah ada tutorial versi teksnya nanti ke depannya akan kami tambahkan tombol untuk lihat ke video Oke simpan Nah setelah berhasil nanti gambar akan tampil disini pada bagian gambar juga kita bisa set dia sebagai gambar utama atau tidak jadi kalau dia sebagai gambar utama maka akan tampil pada bagian depan pada saat aplikasi pada saat kos ditampilkan sebagai thumbnail kalau di youtube oke untuk gambar lainnya tinggal tambah seperti tadi silahkan lengkapi data yang lain ini juga petanya terutama tipenya oke sampai jumpa di video tutorial selanjutnya terima kasih sukses dan sehat selalu